Muhammad Sinedine Alam Ganjar bersama sejumlah mahasiswa mengunjungi Museum Tumurun yang terletak di jantung kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu 27 Desember. Museum Tumurun didirikan untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan seni di Solo dan sekitarnya, menciptakan diskusi antara seni Indonesia dan internasional, sekaligus menjebatani kesenjangan antargenerasi yang berbeda. Menurut Alam, kunjungan bersama mahasiswa Institut Seni Indonesia atau ISI tersebut dirasa tepat karena melalui kegiatan ini, dirinya bisa melihat landscape seni dari kacamata seorang institusi akademik. Alam mengaku ingin melihat perspektif bagaimana seorang seniman kedepannya. Karya seninya ya, dedikan seninya itu sebutku luar biasa, dalam arti ini semua seniman-seniman yang hebat, tapi ada satu narasi, satu premis yang aku suka banget adalah ini tuh terjahit konsepnya karena geografis. Jadi, mayoritas ini adalah seniman Bandung sama Jogja, tapi itu karakternya macam-macam banget. Meskipun ada satu jahitan yang sama, tapi sepotanisinya terasa. Laut aku karya seni itu kayak gitu. Jadi, meskipun kita ikat dalam satu spektrum yang sama, tapi ekspresi kita tuh bermacam-macam. Itu bisa tetap dalam satu tempat di Tumurun. Museum Tumurun sendiri melambangkan gagasan beradaptasi dengan dunia yang terus berubah dan sangat percaya pada hadapan untuk bertindak sebagai jendela wawasan bagi semua yang ingin belajar lebih banyak tentang dunia seni. Museum Tumurun seringkali menyelegarakan pameran khusus dua kali dalam setahun dan menampilkan karya seniman dari seluruh dunia.